Cuma membangun rumah ibadah Tepatnya Musola Kapan Pak Haji punya Pemikiran seperti ini? Bisa dijelaskan Pak Haji? Pak Haji punya rencana Membangun Musola sendiri Dengan tanangnya sendiri Membangun biaya sendiri Dengan direncanakan Kalau boleh tahu Setiap harinya Pak Haji ini apa kegiatannya? Saya denger-denger Pak Wadi Kocos Sampai hadir ngeresemikan apa iya Pak Haji? Pak Haji Kok bisa Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Dari Studio 1 Lugas TV Culegon, Banten Kali ini Kami akan hadirkan Taras sumber yang Betul-betul sangat luar biasa Di program kami Meledak, mengenal Lebih dekat Siapakah dia? Meledak, mengenal lebih dekat Dengan sosok Haji Said bin Haji Sarmini Yang telah membangun Rumah ibadah Untuk umat Atau Musola Dengan Dan hanya sendiri Tapi Di sini Video hanya seorang Petan Supaya tidak penasaran Sahabat Lugas TV Karena waktu berjalan Mari kita Mulai Acara ini Selamat Sore Pak Haji Sehat Pak Haji Alhamdulillah Selamat sore juga Dengan Abang Selamat sore juga Pak Haji Bisa dikenalkan dengan Sahabat Lugas TV Pak Haji Bisa Pak Kenalkan dirinya Pak Haji Nama saya Nama saya Nama Pak Haji Nama saya Pak Haji Said Bin Haji Sarmini Tinggalnya di mana Pak Haji? Tinggalnya sekarang Dari Peni Tapi asalnya Dari Tatomer Tatomer Sumerwuluh Asli Mungkin Kak Abang Lanjut Dikenalkan diri Kesamatan Lugas TV Selamat sore Saya Koptu Sohari Saya Sama orang tua saya Pak Haji Said Bin Sarmini Pak Haji Pertanyaan pertama nih Pak Haji Kita relax Pak Haji ya Pak Haji Cuma membangun rumah ibadah Tepatnya musholah Kapan Pak Haji punya Pemikiran Seperti ini Bisa dijelaskan Pak Haji Dari dunia Dari dulu Rencana Iya lama Pak Udah lama Udah lama Cuma keinginan Keinginan itu Nunggu melek dulu Nunggu melek Iya Ya terima kasih Sekarang kan ada melek Iya Gitu Pak Oke Terus maaf Pak Haji Pak Haji punya rencana Membangun musholah sendiri Dengan tanahnya sendiri Membangun biaya sendiri Dengan direncanakan Kalau boleh tahu Setiap harinya Pak Haji Ini apa kegiatannya Punya bisnis Project kah Atau apa hari-harinya Pak Haji Tani Saya Pak Nggak bisa bisnis Namun tukang bisnis Mungkin omong Nggak pintar kan Cuma saya Tani Pak Nyangkul Tani nyangkul Iya nyangkul Ini gunung Untuk babat Paling segitu Doa Namun tukang bisnis Kan pintar Omongnya Pak Pak Haji Dengan tani nyangkul Ini Pak Haji Cara Kumpulkan biaya Untuk bangun musholah Dan tanah ini Bagaimana Pak Haji Ya itu Tuhan yang ngatur Pak Tuhan yang ngatur Iya Jadi kan melek itu Tuhan Namun cita-cita kita Bener Mungkin kan Nggak Gitu kan Pak Iya Majan miliknya besar Miliknya besar Ada uang Namun Nggak Ada niat Ada niat Kemungkinan Kemungkinan Nggak bakal Jadi Cuma Keinginan saya Jadi Rencana Semuat Katanya Haji-haji Itu Amal-amal Kan ada Jadi Saya kan Kapan Ketambahan Milik model ini Kita Haji Pak Ya maaf Haji itu Bukan jual sawah Bukan jual kebongga Milik sendiri Dapat Usaha sama Iskisamaan Haji kan Enggak Enggak Jual sawah Enggak apa Jadi Bapak Berangkat Haji itu Tidak jual sawah Jadi mengumpulkan Sendiri Hasil dari Itulah Kemilik itu Makan Upamani Upamani ya Anak Anak ini Makan sehari Itu Seribu Jadi Saya harus Punya 500 Segitu Cuma Segitu Sudah cukup Ngomong Pak Haji Tahun berapa Nengga Salah itu Tahun 95 1907 Nengga Salah itu Masih 7 juta 15 juta Orang Dua Tapi Masih Tika Sama Abang Nengga Salah itu Dua juta Rasanya Buat Sangu Ke Mekah Mekah Pak Haji Juiznya Waktu naik Haji itu Ngumpulin Dari hasil Dagang Padi Iya Macem-macem Pokoknya Petani Tidak sempen Alal Bukan Jual Jual Anggap Bukan Nanti Kata saya Apalagi Jual Tanah Jual Sapi Gak Punya Pak Haji Terus Sudah Naik Haji Tahun Tahun Pulang Kali Indonesia Lagi Terus Rencana Bikin Musholah Itu Kapan Pak Haji Punya Punya Pengikiran Bikin Musholah Hari Rencana Bikin Sholah Musholah Barusan Ini Pak Cuma Keinginan Saya Mudah-mudahan Ada Tambahan Amal Amal Kita Bagaimana Caranya Terus Ngumpulinya Sudah Sejak Kapan Pak Haji Untuk Bangun Musholah Dan Beli Tanah Tentunya Hari Ngumpulinya Gampang Itu Pak Nambungnya Dari Kapan Nambungnya Nggak Ngebang Nambungnya 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 Uang Dibelikan Apa Nanti Ada Kelebihan Dijual Bisa Daripada Ngebang Kan Ada Tekor Maaf Nih 10 Ribu Nggak Ada Hasil Nya Hari Kumpulkan Jualan Apa Disini Sampai Ada Kelebihan Dibeli Murah Upaman Dijual Lebih Misalkan Juit 100 ribu Dibilikan Ayam Bisa Beranak Minak Mungkin Itu Kalau Ditaruh Di Bank Tepor Tepor Maaf Mungkin Maaf Aduh Ini Asyik Bener Ini Sampai Jadi Tanah Tersebut Tanah Pak Haji Sudah Punya Atau Pak Haji Beli Tanah Dan Paling Dua Bulan Beli Tanah Terus Ingin Tak Bangun Terima Kasih Tuhan Ada Ada Milik Ini Tidak Salah Mari Ibu Haji Tengat Tanggal Tanggal Beli Tanah Tanggal Sekian Bangun Tanggal Sekian Hari Saya Enggak Ngurusi Yang penting Laksan Itu Ibu Haji Tengat Itu Pak Haji Ngomong Ngomong Berapa Putra Putrinya Pak Haji Hari Anak Itu Pak Saya Lima Abang Yang TNI Nomor Nomor Empat Nomor 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 Tiga Tiga Lupa Pak Haji Ini Kan Enggak Sedikit Beli Tanah Bangun Musola Kan Duitnya Ini Ibu Haji Istri Dan Anak Anak Itu Pada Setuju Pak Haji Hari Hari Saya Dapat Saya Sendiri Enggak Musawara Sama Anak Tanya Aja Namun Musawara Kadang-kadang Mengguang Minta Sokongan Sama Sama Tidak Sokongan Tidak Sokongan Niat Uang Saya Bangun Katuran Tanya Aja Ini Yang Muda Yang Tua Juga Enggak Saya Kasih Tau Pak Enggak Saya Kasih Tidak Sabar Yang Paling Tua Itu Nabi Enggak Saya Kasih Tau Enggak Kasih Tau Terus Ngomong Pak Haji Kasanya Musol Sudah Diresmikan Ya Terima Kasih Pak Saya Dengar Pak Wadi Kocok Sampai Hadir Ngeresmikan Apa Iya Pak Haji Kok Bisa Pak Haji Ya Terserah Tuhan Saya Ngatur Mungkin Jadi Saya Itu Mungkin Izin Sama Yang Kuasa Lalu Titarik Sedih Saya Sekarang Sama Bapak Nggak Nangis Kemarin Sembarang Bikin Galian Pendasi Saya Nggak Bisa Ngomong Kenapa Pak Sedih Kenapa Sedih Sedih Karena Orang Nggak Mampu Bukan Berjabat Apa Sampai Ada Tujuan Membangun Model Ini Kan Rasa Sedih Jadi Terima kasih Tuhan Yang Ngejalankan Kejujuran Tujuan Kita Benar Saya Mungkin Ngeridon Iya Pak Saya Haru Kalau Orang Kaya Bikin Musola Atau Mesjid M M Pak Belangkon Bilang Banyak Orang Bisa Begitu Saya Juga Banyak Duitnya Mungkin Saya Bikin Masjid Ini Dengan Seorang Petani Yang Duitnya Dikumpulin Begitu Memang Saya Jarang Apa Apa Sini Pak Haji Cari Dari Hal Demikian Akhirat Apa Bisa Dijelaskan Pak Haji Kenapa Sampai Ibadah Yang Begini Kan Pak Uang Pak Haji Tidak Semua Bisa Apa Haji Bisa Benah Pak Haji Apakah Dijelaskan Tidak Dijelaskan 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 Punten Itu Berarti Tidak Dijelaskan 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 Pak Haji Ngomong-ngomong Waktu Ngesmin Pak Hildi Ketemu Pak Wali Kota Ngomong Apa Dengan Pak Haji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Haji Pak Pak Wali Hadir Hadir Cuma Segitu hanya terima kasih dan terima kasih iya terima kasih doang Pak Haji ini musholah kan mestinya udah jadi nanti butuh lampu butuh apa pengeras suara andaikan misalkan Pak Wali bantu atau ada pengusaha yang bantu simpatik lihat ini Pak Haji mau terima mungkin Pak Haji ada kan bantuan bantuan itu ada datang ya ada masalah serdekah kata orang sini apalagi Pak Wali majan orang ngemis pak terima soalnya amal dia maaf nih maaf apalagi Wali kota majan tukang ngemis sedekah nih kita guna tujuan musholah mau punya dia yang punya amal dia Pak Haji mungkin ada pesan-pesan buat Pak Wali kota disampaikan Pak Haji pesan-pesan buat Pak Wali kota kemarin sudah menghadiri musholah Pak Haji peresmian mungkin ada harapan apa pesan harapannya buat Pak Wali kota pemimpin Jilgon Pak Haji mungkin ada sampaikan Pak Haji terima kasih terima kasih doang saya Pak saya Pak mau nyalon lagi tolong didukung insya Allah dulu lagi pertama mau nyalon itu datang ke rumah saya Pak tiga malam Nabiya terima kasih sampai jadi ya cuma segitu doang gak ada apa-apa pokoknya terketuk hati ingin membangun musholah dengan uang yang dikumpulkan tadi Pak Haji walaupun Pak Haji seorang petani luar biasa Pak Haji saya mau geser ke abang dulu ya pertanyaannya Pak Haji ya abang bisa berbagi cerita Pak Sopari ya siap Kang Sopari Koptu merupakan anak Pak Haji Sahin binti Haji Samiri apa yang mau disampaikan Kang Sopari melalui podcast ini apa yang mau disampaikan sebagai anak Pak Sopari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Koptu Sohari anak putra dari Pak Haji Said bin Sarbidi saya terima kasih sekali sama orang tua ada niat ada niat tekat untuk membangun tempat ibadah musholah di link peni ya mudah-mudahan warga dan masyarakat link peni khususnya girmraya silakan untuk beribadah di situ dan ditempati untuk pengajian ditempati untuk jikir silakan sudah dibangun oleh orang tua dengan hasil dari orang tua kita orang tua tidak membuat proposal ke perusahaan lainnya silakan kalau mau ibadah di tempat musholah Said bin Sarbidi selesai oke oke Kang Silbar seperti apa sih didikan Pak Haji terhadap Kakang saat kecil seorang petani bisa mendidik anaknya menjadi TNI dan membangun musholah dari cara mengumpulkan uang sedikit demi sedikit seperti apa mendidik Kakang sampai Kakang bisa menjadi TNI cara didiknya gimana keras kah disiplin kah atau seperti apa bisa diceritakan orang tua saya sewaktu masih kecil mendidiknya disuruh jujur 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 dan Kakang lakukan itu betul sampai sekarang insyaallah insyaallah karena apapun itu alasannya kalau semua sudah larinya untuk ibadah sholat pikiran itu tenang tidak ada pikiran kemana-mana kalau sudah sholat hasil tenang yang dirasakan di badan saya gitu Kang sebagai anggota TNI pernah dinas dimana saja dan sekarang dinas dimana bisa dijelaskan saya dulu di Batalon 300 Raider Banjar Kraton di tempatnya di Cianjur saya pernah ditukaskan di Aceh sesudah itu saya dimutasi ke Kodam Tiga Siliwangi sesudah itu habis itu saya kembali karena saya merasa mempunyai orang tua dan masih mempunyai jimat saya saya kembalilah ke Pulau Merak ini saya berdinasi Kodim 063 Silgun sekarang saya ditempatkan di Koramil Pulau Merak saya Bebinsa Kebun Dalam sekarang oke Bebinsa Kebun Dalam di Koramil Pulau Merak Pulau Merak Kang Sobari sebagai anak Pak Haji yang kita sudah lihat sama-sama tadi dalam ibadah tidak melulu hanya tentang sobat dan puasa jikir maik haji tapi dia realisasikan dengan membangun rumah ibadah untuk masyarakat dengan uangnya sendiri dengan cara mengumpulkan sedikit-sedikit tentunya itu tindakan sangat mulia akan menjadi inspirasi untuk Kang Sobari suatu saat ingin ikuti jejak bapaknya seperti itu bisa dijelaskan Kang Sobari Alhamdulillah ya dengan adanya orang tua niat seperti itu kita cerita dulu ya karena pertama kali bercerita ngobrol sama saya saya merinding mendengar orang tua tujuannya mulia tujuannya mulia membangun suatu tempat ibadah dengan hasil sendiri dari situlah saya sangat kaget dan tidak percaya tapi bukti dan nyatanya dengan ada niat orang tua seperti ini Alhamdulillah teraksana tapi kalau untuk untuk saya nantinya bisa gak ngikutin jejak dengan tujuan orang tua seperti ini seperti itu karena jarang-jarang orang bisa mengikutin jejak orang tuanya dengan perbuatan baik perbuatan ibadah kembalikan lagi kalau harta orang tua pasti akan turun ke anaknya tapi kalau ilmu dalam pikiran dengan ilmunya orang tua gak bakalan turun jarang-jarang akan turun ke anaknya ya oke seperti itu Pak Haji ada satu hal lupa saya Pak Haji waktu membangun itu benar dari Pak Haji kan memang betul ada bantuan proposal-proposor mungkin Pak Haji tidak ada tidak ada tidak ada mentang-mentang enggak ada enggak ada ya tapi nanya aja masyarakat situnya lingkungan situ ini lurah ini camat kan saya kan enggak rumah jadi singkatnya memang enggak kenajukan proposal selembar pun selembar pun enggak ada oke ya kembali ke Pak Haji mungkin pesan pesan buat calon jemaah warga sempat dan closing set langsung silahkan ke sahabat tugas alhamdulillah robbilalamin musyolah Said bin Haji Sarmidi udah terbangun di lingkungan geram khususnya di RT 04 RW 02 mudah-mudahan musyolah kita itu biar diramekan buat ibadah silahkan untuk khususnya di lingkungan krim raya terima kasih oke terima kasih Pak Haji Pak Haji saya rasa cukup ya sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini semoga semua bisa menjadi inspirasi dan pencerahan untuk kita semua ada sebagian orang atau kebanyakan orang mengatakan harta tidak akan dibawa mati mungkin iya tapi pendapat saya harta bisa dibawa mati dibuktikan oleh Pak Haji asalkan asalkan harta itu diwakafkan untuk amal jariah tentunya selagi tempat itu dipakai pahalanya mengalir itulah bentuk harta bisa dibawa mati bagaimana tergantung kita menggunakan harta tersebut dan yang terakhir semua orang bisa membangun gedung ataupun rumah ibadah apapun andaikan dia berlimpahan uang tapi yang luar biasa membangun tempat ibadah dengan jenis keringat susah payah menabung sekian lama hal yang dilakukan karena Allah semasa sampai jumpa di session yang akan datang selamat menikmati